Intro Saya sapa dulu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasti'in A'la Umurid Dunia Wattin Masya Allah Senang sekali pada siang hari di Indonesia ini Atau sore di sana Di Jepang Bisa bertemu teman-teman secara virtual Saya gak pernah ke Jepang teman-teman sekalian Tapi sudah virtual kepada teman-teman semua Doain semoga Kalau ke sana bisa ketemu teman-teman secara offline suatu hari nanti Insya Allah Amin Bagaimana Ramadannya di hari ke-25 ini Sahabat sekalian Semoga Lancar semuanya Saya tidak tahu bagaimana kondisi puasa di sana Tapi Kebangkitan Islam luar biasa ya Di negara-negara minoritas Islam Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala Insya Allah Yang saya hormati seluruh teman-teman Yang gak bisa saya sebutkan satu persatu Apakah ini teman-teman umum Atau para perawat Atau bagaimana Kalau boleh saya tahu Umum ya teman-teman di Jepang ya Umum Indonesia juga ada Ustazah Oh iya Ini ada sahabat saya juga Saya lihat di sini Tadi saya senyum-senyum Karena ada Mbak Pur di sini Alhamdulillah Bergabung juga Mbak Pur di sini Masya Allah Baik teman-teman sekalian Hari ini temanya Bagaimana Mengisi Ramadan Dengan kualitas terbaik Tema yang diberikan kepada saya adalah Lay that your Ramadan Get taqwa Be a maximizer And be the winner Kita ingin menyalakan Memberikan semangat pada Ramadan kita Kita ingin jadi orang-orang bertakwa di Ramadan ini Kita ingin memaksimalkan Dan kita ingin jadi pemenang Baik Teman-teman sekalian Saya akan mulai dengan Ramadan Mungkin kalau teman-teman sudah pernah ikut kajian-kajian sebelumnya Saya akan mulai dengan Ramadan itu sendiri Teman-teman sekalian Kalau kita membicarakan mengenai Ramadan Kita tahu Ramadan itu adalah Berarti bulan ke-9 Di dalam kalender Hijri Kita ada Muharram Kita ada Safar Ada Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Kita ada Rojab Ada Syakban Ada Ramadan Bulan ke-9 Ada Syawal Ada Dul Kaidah Ada Dul Hijah Dan di bulan Ramadan ini Teman-teman sekalian Asal kata Ramadan itu Diambil dari kata Ar-Ramda Yang artinya Suasana yang sangat panas Jadi kita memahami dulu Arti dari Ramadan ini Kenapa dikatakan Atau diambil dari kata Ramda Yang artinya panas Dikatakan demikian Karena di bulan suci Ramadan ini Biasanya di Jazirah Arab itu sangat panas Teman-teman sekalian Sehingga bisa membakar sesuatu yang kering Nah kalau kita lihat Kaitannya panas yang membakar Itu dikaitkan dengan bulan suci Ramadan Maka kalau kita lihat Penjelasan dari Imam Al-Qurtubi Beliau menjelaskan bahwa Dinamakan Ramadhan itu Karena menggugurkan Atau membakar dosa-dosa kita Dengan amal salih Itu yang disebut dengan Ramadhan Sebelum kita membahas Mengenai amalan-amalan Yang kita lakukan Dan sekarang sudah mau Selesai Ramadhan Ya teman-teman sekalian Maka kita harus tahu dulu Bahwa Ramadhan ini Memiliki banyak sekali nama-nama Ramadhan disebut juga Sebagai Syahrul Quran Bulan diturunkan Pertama kali Permulaan Al-Quran Ramadhan juga dijuluki Syahrul Tilawah Yang artinya Mesti banyak baca Quran Dibanding bulan-bulan sebelumnya Sebagaimana kita tahu Malaikat Jibril itu Membaca Quran Atau Tadarus bersama dengan Rasulullah membaca Quran Bersama dengan Malaikat Jibril Kemudian Bulan Ramadhan juga dijuluki Syahrul Siam Bulannya puasa Karena di bulan seju Ramadan Kita diwajibkan untuk berpuasa Untuk orang Malaikat Jibril Sisi Ramadan juga dijuluki Sebagai Syahrul Siam Bulannya puasa Makanya biasanya Saya ngajarin anak-anak Saya punya anak 4 teman-teman sekalian Yang pertama 6 tahun Kedua 5 tahun Ketiganya umur 3 tahun Yang terakhir umur 6 bulan Biasanya kalau ngajarin Anak-anak usia dini puasa Saya akan mulai dengan Menjelaskan rukun Islam dulu Bahwa Sebagai seorang Muslim Gak cuman syahadat, sholat Gak cuman zakat Gak cuman pergi haji Kalau mampu Tapi adalah bulan suci Ramadan Kita diwajibkan untuk puasa Jadi Julukan bulan suci Ramadan Juga Syahrul Siam Bulannya puasa Kemudian bulan suci Ramadan Punya julukan yang keempat Yaitu Syahrul Rahmat Yaitu bulan yang penuh Dengan limpahan rahmat Karena Allah SWT Menurutkan berbagai macam Rahmat Di bulan suci ini Pengampunan dosa-dosa Allah kabulkan Doa-doa Bulan yang penuh dengan rahmat Kelima Bulan Ramadhan Juga dijuluki sebagai Syahrul Eid Yaitu bulan yang akhirnya Adalah hari raya Jadi Ramadhan Ini disambut Awalnya dengan kebahagiaan Akhirnya juga Mudah-mudahan menjadi Orang yang menang Nanti kita akan bahas Orang yang menang itu Seperti apa Sehingga kita bergembira Ada sedih Meninggalkan Ramadhan Tapi ada gembira Menuju kemenangan Kemudian bulan Ramadhan Juga dijuluki sebagai Syahrul Jud Bulannya Kedermawanan Bagaimana Rasulullah SAW Berlomba-lomba Memberikan harta terbaik Yang di jualan Allah SWT Begitu pula Teman-teman sekalian Kita bisa Teman-teman sudah tahu semua Bahwa kalau kita Menyediakan makanan Orang buka puasa Kita dapat mahal puasanya juga Jadi memberikan maksimal Bursodakoh Di Ramadhan ini Sedekah itu Tidak harus mahal-mahal Dengan satu Butir kurma Atau satu gelas air mineral Itu juga Dinilai sebagai orang Yang memberi sedekah Memberi makanan Untuk orang yang buka puasa Atau mulai dari sekarang Kita sortir barang-barang kita Teman-teman sekalian Di lemari Yang mungkin Banyak baju-baju Atau banyak sepatu Banyak barang-barang Tidak terpakai Coba diberikan kepada yang lain Karena setiap barang Yang kita punya Ada hisapnya Jadi jangan numpuk-numpuk barang Kemudian bulan Ramadhan Juga dijuluki Syahrul Sober Yaitu bulan Kesabaran Puasa melatih Tidak cuma sekedar makan Tidak boleh minum Tidak boleh berhubungan Suami istri Kalau sudah menikah di siang hari Tapi bulan Ramadhan juga Menahan amarah Marah tidak membatalkan puasa sih Tapi Menghilangkan Atau mengurangi Pahala puasa Makanya kata Rasul Kalau kita diajak bertengkar Atau kita mulai marah Kita tidak mau terlibat Ketika kita lagi puasa Dan kita katakan Saya sedang berpuasa Begitu teman-teman sekalian Dan puasa ingat loh Tidak cuma sekedar menahan makan Minum Ataupun menahan amarah Yang lain-lain Tapi juga Rasul ingatkan Bulan Ramadhan itu juga Menghindari Lawu Dan juga Rafat Lawu itu perkataan yang sia-sia Jadi kalau teman-teman Dulu-dulunya Banyak ngomongin hal-hal Yang tidak ada manfaatnya Tidak penting Atau berada dalam majelis Yang ngelor ngidul Obrolannya tidak penting Mereka tinggalkan Jadi puasa juga meninggalkan Perkataan yang sia-sia Dan perkataan-perkataan Yang sekiranya Tidak patut Disampaikan kepada lawan jenis Sudah tahu contoh ya Sudah tahu pacaran itu Haram Diharamkan oleh Allah Kemudian di bulan secara Mabudan Dia puasa sih Tapi I miss you I love you Dan sebagainya Itu bagian dari kata-kata Yang tidak diperbolehkan Ketika teman-teman berpuasa Bahkan Ya'udzubillah min zalik Teman-teman sekalian Beberapa waktu yang lalu Di video Viral Saya sempat melihat Tiba-tiba di handphone itu ada ya Kalau di Instagram Explore itu ada Ada rumah Tempat wisata yang buka Di bulan secara Ramadan Di Indonesia Dan kemudian tenda-tenda tertutup Dan pada saat itu Dishooting kan Digerebek lah Di tenda tertutup itu Ternyata Ini saya miris Dan sedih melihatnya Muda-mudi Laki-laki dan perempuan Berada di dalam situ Dan perempuannya ini Melepas jilbabnya Teman-teman sekalian Dan mereka gelagapan Ketika Sang petugas ini Menggerebek itu Dan dikatakan Kalian sedang apa Oh kami sedang Ngobrol-ngobrol aja Tapi ketika ngobrol-ngobrol Ya ini mohon izin ya Tapi harus saya ceritakan Ada kejadian ini Dimana Jilbabnya terbuka Resletingnya terbuka Kancingnya terbuka Begitu Yang ditunjukkan Di bulan suci Ramadhan ini Mari kita lihat sejenak Sebelum kita bahas Mengenai amal salih Di bulan suci Ramadhan Keutamaan Keutamaan bulan suci Ramadhan Sahabat-sahabat sekalian Pertama Tadi ya Bulan diturunkannya Al-Quran Teman-teman lihat Dalilnya dalam Surah Al-Baqarah 185 Al-Quran Permulaannya Diturunkan Di bulan suci Ramadhan Untuk jadi petunjuk Bagi manusia Bulan Ramadhan Bulan Quran Maka tentu saja Interaksi bersama Quran Harusnya banyak Dibanding dengan Bulan-bulan lainnya Membacakah Yang didahulukan Atau Merajaahkah Atau ziyadah Nambah hafalan Saya menanyakan ini Kepada guru saya Dan beliau mengatakan Menurut pendapatnya beliau Syahrul tilawah Lebih banyak untuk membaca Menghatamkan Al-Quran Wallahu'alam Begitu kata beliau Kemudian yang kedua Keutamaan dari bulan suci Ramadhan Teman-teman sudah tahu Syaitan Syaitan Diblenggu Pintu-pintu neraka Diputup Pintu syurga dibuka Itu kata Rasulullah Maknanya apa? Maknanya adalah Untuk berbuat baik Itu lebih mudah Dan berbuat jahat Berbuat maksiat Harusnya lebih susah Di bulan suci Ramadhan Maka luar biasa sekali Kalau ada orang yang Di saat Kebaikan harusnya Dimudahkan Apalagi di negara Mayoritas Islam Bagaimana semua Tadarus dari masjid-masjid Itu kedengaran Suara ngaji Bagaimana orang-orang Berpuasa Tempat-tempat makan Ditutup Pakai horden Dan sebagainya Itu mudah kita berbuat baik Tapi Kok bisa Ada yang Malah melakukan maksiat Pada saat Semua kondisi Sudah kondusif Untuk kita beramal solid Khusususnya di negara-negara Yang mayoritas Islam Jadi yang kedua Keutamaan Ramadhan Itu setan-setan Dibelenggu Pintu neraka ditutup Pintu syurga dibuka Salah satu Maknanya tadi adalah Bermakna Allah memudahkan sebenarnya Kalau kita ingin Beramal solid Dan sulit Kalau kita Berbuat maksiat Kemudian yang ketiga Keutamaan dari Ramadhan adalah Terdapat malam yang penuh Dengan kemuliaan Dan keberkahan Ini nih Kita nih Di sekolah malam terakhir Wallahu'alam nih Entah malam Dua satu Dua tiga Dua lima Dua tujuh Dua sembilan Wallahu'alam Allah merahasiakan Karena Allah ingin Lihat kesungguhan kita Di sepuluh hari terakhir Harus lebih sungguh-sungguh lagi Dibanding Dua puluh hari sebelumnya Jangan Mengikuti Buk-ber-buk-ber Yang sekiranya Bisa membuat kita Tidak tarawih Atau membuat kita Jadi malas tarawih Karena kemalaman Ngobrol gak penting Dan segala macam Atau jangan disebukan Dengan perkara-perkara Yang lain-lain Rasulullah Di sepuluh malam Menyentuh istri-istrinya Beliau betul-betul Betul Kalau sekiranya Ada mesjid-mesjid yang buka Teman-teman ikhtikaf Ya silahkan teman-teman ikhtikaf Tapi kalau misalnya Gak bisa ikhtikaf Setidaknya teman-teman Menghidupkan malam Yang mulail dengan Tarawih Atau tahajud Dan tahajud Jadi tarawih itu Biasanya teman-teman Lakukan ba'da isya Teman-teman tidur dulu Baru selalu teman-teman tahajud Menghidupkan malam Jadi yang ketiga Keutamaan Ramadan Adalah Ramadan itu Adalah malam yang penuh Dengan kemuliaan Dan keberkahan Teman-teman lihat Dalam surah Qadar Ayat 1-3 Dalilnya Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran pada Laylatul Qadar Pada malam kemuliaan Taukah kalian apa Malam kemuliaan itu Malam kemuliaan itu Lebih baik daripada Seribu bulan Maknanya adalah Kita beribadah Di malam itu Seperti kita beribadah 83 tahun 4 bulan Teman-teman sekalian Masalahnya kita Gak tahu Umur kita sampai gak tuh Kalau kita beribadah sendiri 83 tahun 4 bulan Tapi ketika teman-teman Ibadah di Laylatul Qadar Masya Allah Seperti Ambalan Seribu bulan 83 tahun 4 bulan Keempat Keutamaan Ramadan Teman-teman sekalian Makanya rugi Kalau ada orang-orang Yang gak maksimal Di Ramadan Dia gak tahu Keutamaan Ramadan Keutamaan Ramadan Yang keempat Adalah bulan Yang dimana Allah mengabulkan Doa-doa Kata Rasulullah S.A.W Tiga orang Yang doanya Tidak tertolak Adalah orang Yang berpuasa Sampai dia buka Jadi teman-teman Ini puasa Ini doa Kepada Allah S.W.T Allah kabulkan Pemimpin yang adil Dan doa orang Yang dizulimi Jadi banyak berdoa Di Ramadan ini Teman-teman sekalian Karena kita lagi Dalam ibadah Kita kan puasanya Lagi ibadah Jadi Allah kabulkan Doa-doa Kemudian Teman-teman berbuka Teman-teman doa Setelah melakukan Amal sore Teman-teman doa Tahajud Teman-teman doa Sebelum sahur Jangan cuma makan saja Sebelum sahur Teman-teman tahajud dulu Kata Rasulullah Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia Siapapun yang minta Allah kasih Yang minta ampun Allah ampunkan Jadi Manfaatkan dia Sepertiga malam terakhir itu Kita minta apa-apa Allah kasih Kita minta Agar Allah ampuni kita Allah ampuni kita Kita doa Allah kabulkan Begitu kata Rasul Sepertiga malam terakhir Sekitar mungkin Kalau di Indonesia ini Sekitar jam setengah dua Sampai menjelang subuh Jadi sebelum sahur Teman-teman bangun Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi bulan suci Ramadhan Waktu yang dikabulkannya Doa-doa Maaf ya Maaf ya sebentar Ini agak-agak low Oke kita lanjutkan Teman-teman sekalian Berikutnya Teman-teman akan sering mendengar Kita sudah lewat sih Tapi kita akan bahas juga Nuzul Al-Quran Bahwa bulan Ramadhan Bulan diturunkannya Al-Quran Jadi di awal saya katakan bahwa Itu menjadi tugas bagi kita semua Untuk memperbanyak baca Quran Bagaimana mungkin ada orang yang Sehari-harinya enggak baca Quran Bagaimana dia bisa hidup dengan itu Al-Quran itu ruh Teman-teman sekalian Orang yang enggak pernah baca Quran Yang enggak dekat dengan Quran Dia enggak hidup Kenapa? Dia seolah-olah hidup Padahal dia enggak hidup Karena Al-Quran itu ruh Al-Quran itu menghidupkan hati kita Menghidupkan pikiran kita Menghidupkan segala sesuatu Yang ada dalam diri kita Jadi kalau ada orang Apalagi Ramadhan Enggak pernah pegang Quran Maka dia seolah-olah hidup Tapi sesungguhnya dia mati Teman-teman sekalian Baik kita lihat Bagi orang-orang yang masih Enggak mau dekat-dekat dengan Al-Quran Karena dia tidak tahu Apa itu manfaat Al-Quran Apa sih manfaat Al-Quran Dalam kehidupan kita Teman-teman sekalian Sampai teman-teman Enggak boleh Meninggalkan Al-Quran seharipun Guru saya mengatakan begini Ketika saya tanya Sheikh Sebenarnya waktu terbaik bersama Quran Kapan sih Sheikh Kan kita sibuk nih hari-hari Kadang kita kerja keluar Kadang kita melakukan ini Itu Ini itu Maka beliau mengatakan Waktu terbaik Untuk berinteraksi dengan Quran Adalah permulaan hari Jadi sebelum engkau melakukan Berbagai macam kegiatan Mulai dengan Membaca Al-Quran Yang sudah bisa satu hari Kalau bisa sekali baca satu juz Alhamdulillah Biasa kalau teman-teman Baca satu juz Kalau sudah lancar 45 menit Selesai Tapi kalau misalnya Belum bisa satu hari satu juz One day one juz Teman-teman bisa Satu hari setengah juz Atau satu hari satu halaman Atau satu hari satu ayat Yang penting Astiqomah Satu ayat Satu ayat Tapi maksudnya Sedikit-sedikit Yang penting Astiqomah Teman-teman sekalian Jangan meninggalkan sama sekali Orang-orang yang Gak dekat dengan Quran Apalagi di Ramadan ini Karena dia gak tahu Manfaat Al-Quran Dalam kehidupannya Maka hari ini Saya akan membahas Sedikit saja Singkat Saya bicara gak cepat Sahabat sekalian Karena materinya banyak Sementara waktunya agak sempit Jadi mohon maaf ya Kalau bicaranya agak cepat Apa sih manfaat Al-Quran Dalam kehidupan kita Nah teman-teman Sudah tahu nih Pertama Al-Quran adalah Petunjuk Gak mungkin kita Gak hidup Gak mungkin kita hidup Tanpa petunjuk Bingung kita Mana yang benar Mana yang salah Gak tahu Menurut syariat islam Jadi kalau kita lihat Dalil yang menunjukkan Bahwa Al-Quran sebagai petunjuk Dalam surah Al-Baqarah 185 Allah SWT berfirman Yang sudah saya sebutkan tadi Al-Quran Bayangkan teman-teman Sekalian Al-Quran itu Mu'jizatnya Rasulullah SAW kan Sebelum Al-Quran Sudah ada Kitab-kitab sebelumnya Dan biasanya Kitab-kitab itu Untuk kaumnya saja Di tahun itu saja Di waktu tertentu Tapi Al-Quran Berlaku untuk Hudalin Nas Untuk semua manusia Dan sepanjang zaman Dan Al-Quran itu Mu'jizat Kita lihat Nabi-Nabi lain Punya mu'jizat kok Nabi Isa Dari bayi Bisa bicara Bisa menghidupkan orang mati Nabi Sulaiman Bisa bicara Sama hewan-hewan Punya wala kentara jin Hewan-hewan dan sebagainya Nabi Siapa lagi Nabi Nuh Punya kapal yang besar Nabi Ibrahim Punya mu'jizat Bisa bertahan Di api yang panas Tapi Rasulullah Punya mu'jizat tersendiri Apa itu Al-Quran Kenapa disebut mu'jizat Satu-satunya kitab Di dunia ini Yang bisa dihafalkan Yang terjaga Keasliannya Apa itu Al-Quran Semua orang bisa hafal Non-Islam saja Hafal Al-Quran Saya sering menceritakan ini Tahun 2017 Saya dapat Kesempatan short course Ke Jerman Dan saya ada satu lembaga Dimana mereka Orang-orang non-Islam Yang belajar Al-Quran Menghafalkan Al-Quran Jadi Bahasa Arabnya fasih Al-Qurannya hafal Untuk Meneliti kebenaran Al-Quran Itu bedanya Al-Quran Kalau orang yang beriman Kepada Al-Quran Dia baca Al-Quran Dia hafalkan Al-Quran Dia percaya Dengan Apa yang disampaikan Di dalam Al-Quran Dan dia ikuti Dia imani Dia amalkan Dalam kehidupan dia Sehari-hari Jadi Al-Quran Kenapa penting banget Dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu Teman-teman sekalian Karena dia bertunjuk Saya mau cerita sedikit aja Kemarin baru aja Teman-teman sekalian Profesor saya di kampus Itu umurnya Udah 75 tahun Menghubungi saya Dan mengatakan Oke Bunda mau belajar Belajar Al-Quran Umurnya 75 tahun Masya Allah Teman-teman sekalian Masih semangat Belajar Al-Quran Di sini teman-teman Umurnya berapa 20, 30, 40 Semangat Harus semangat Karena Nenek-nenek Yang umurnya 75 80 tahun Masya Allah Dengan kaca pembesar Itu yang masih semangat Luar biasa Teman-teman Dianugerahi Mata yang sehat Teman-teman sekalian Teman-teman Dianugerahi pikiran Apalagi yang muda-mudi Masih fresh pikirannya Kalau ada ibu-ibu Mungkin mikirin anak Mikirin suami Mikirin itu Anak-anak muda Pikirannya masih fresh Jadi Gak ada alasan Untuk Gak baca Quran Gak belajar Quran Gak hafalkan Quran Gak ada alasan untuk itu Jadi Al-Quran Dia punya keutamaan Dia petunjuk Teman-teman sekalian Untuk kita semua Umar bin Khattab Radiyah Al-Quran Yang tadinya ingin bunuh Rasul Dapat petunjuk Karena mendengarkan Al-Quran Saja Surah Taha Ayat 1-8 Beliau bergetar hatinya Seorang guru Pernah bercerita pada saya Ustaz Ahmad Ritwan Beliau bercerita Beliau sedang berdakwah Bertauski Untuk orang-orang mu'alaf Kemudian ada nih Satu orang Yang benar-benar Nanya mulu Gak puas terus Nanya terus Dan Mengajak untuk berdebat Terus-menerus Sampai akhirnya Ustaz ini mengatakan Sebentar ya Teman-teman saya Saya izin untuk Menjawab pertanyaan Bapak ini Pak Kayaknya kalau saya jawab Waktunya gak cukup Boleh gak Saya mendengarkan Bapak sesuatu Jadi beliau mendengarkan Surah Al-Rahman Atau Surah Taha Saya lupa Dengarkanlah kepada Bapak itu Akhirnya lama-lama Kebaikan Allah Bapak tersebut terdiam Dan kemudian Tiba-tiba tersentuh hatinya Kemudian berkaca-kaca Matanya Kemudian oleh Ustaz Dimatikan murotol tersebut Dan dikatakan Bapak ngerti gak Ini tentang apa Bapak tau gak ini apa Itu Al-Quran Bapak ngerti gak lagi ngomongin apa Gak tau Bagaimana hebatnya Al-Quran Kita gak ngerti pun Artinya teman-teman sekalian Kan bahasa Arab ya Gak ngerti artinya pun Ayat-ayat itu mampu loh Menyentuh hati orang-orang yang memang Allah berikan hidayah untuknya Lewat keindahannya Al-Quran Jadi pertama Al-Quran adalah petunjuk Kan yang gak boleh jauh-jauh Daripada Al-Quran Kedua Al-Quran itu obat Sahabat sekalian Dia obat Obat apa Obat bagi orang yang Hatinya sakit Atau hati gundah gulana Obat fisik Dan obat sihir Kita lihat teman-teman sekalian Al-Quran sebagai obat Dalilnya dalam Surah Al-Isra Ayat ke-82 Bagaimana Allah SWT Ingatkan Dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan Untuk menjadi obat Dan rahmat Bagi orang-orang yang beriman Dan Al-Quran tidaklah menambah Kepada orang-orang yang zalim Selain kerugian Jadi Al-Quran itu obat Dia asyifa Contoh Obat apa ya Contoh nih teman-teman sekalian Teman-teman kan dalam kehidupan Kadang kita tawa Kadang kita sedih Kan Allah gilirkan begitu ya Ini kelihatannya aja Wajahnya cerah ceria Padahal hatinya Beban hidupnya banyak nih Ujian-ujian yang Allah kasih nih Banyak Tapi orang beriman Dia mampu menyembunyikan kesedihannya Sehingga terlihat Di depan orang Wajahnya tenang Wajahnya bercahaya Padahal Hidupnya juga banyak ujian Kenapa dia bisa terlihat tenang Sahabat-sahabat sekalian Karena ada Al-Quran Di dalam dirinya Dalam hatinya Dalam bisannya Dalam pikirannya Kalau teman-teman Ini contoh-contoh Beberapa ayat Yang dapat menghibur hati kita Contoh ya Teman-teman sekalian Bagaimana Al-Quran Membuktikan dia menjadi Obat untuk menguatkan Hati-hati kita Contoh Dalam surah Al-Ankabut Ayat 2-3 Ayat ini Yang menjadi pegangan saya Ketika 15 tahun lalu Ibu saya Diponis Punya penyakit Autoimun Femfugus vulgaris Yang membuat kulitnya Melepuh Seluruh badannya Saya ingat ayat ini Ayatnya bunyinya Apakah manusia Menyangka Bahwa mereka Dibiarkan begitu saja Ketika Mengatakan Saya beriman Ya Allah Saya mau jadi orang baik Ya Allah Saya berhijrah Ya Allah Saya mau jadi orang benar Ya Allah Sedangkan mereka Tidak diuji Kata Allah Jadi siapapun yang mengatakan Saya mau jadi orang baik Saya beriman Saya berhijrah Ya Allah Saya mau berubah Ya Allah Pasti Satu paket Allah akan uji Begitu dalam surah Alain kabut Ayat 2 sampai 3 Jadi ini menguatkan saya Waktu itu Iya ya Ibu saya sakit Saya mau pakai jilbab Kami sekeluarga Gak punya uang Mau berobat untuk ibu Beginilah cara Allah menguji Tiba-tiba Orang kasih Pekerjaan Tapi suruh buka jilbab Saya gak mau Oh ini ujian Bagi orang-orang yang mengaku Beriman kepada Allah S.W.T Berikutnya Teman-teman lihat Dalam surah Atau bahayat 1, 2, 9 Kalau teman-teman lagi sedih Teman-teman katakan Cukuplah Allah bagiku Tidak ada Tuhan selain Allah Hanya kepadanya Aku bertawakal Dia lah Allah yang memiliki Ars yang agung Jadi selama ada Allah It's okay You are gonna be okay Selama ada Allah Gak apa-apa kok Ada Allah Asal ya Allah Berikanlah aku kekuatan Untuk bisa menghadapinya Teman-teman sekalian Cerita sedikit Allah S.W.T Anugerahi anak saya yang keempat Dia punya kelainan langkah Yang mentakdirkan saya Bertemu dengan anak-anak Berpenyakit langkah Di seluruh Indonesia Alhamdulillah Dan saya belajar Banyak dari para ibu-ibu Hebat ini Masya Allah Dan langkah itu macam-macam Teman-teman sekalian Berbagai macam sindrom Macam-macam Ada kepalanya kecil Kepalanya besar Tangannya satu Matanya satu Gak bisa lihat Gak bisa dengar Macam-macam Saya belajar dari ibu-ibu ini Mereka mengatakan begini Gak apa-apa Saya terima Ini memang Anugerah Allah S.W.T Untuk saya Untuk mendidik anak ini Tapi kami hanya berharap Bahwa Allah memberikan Kekuatan kepada kami Untuk bisa mendidiknya Jadi Di sini ada kalimat Cukuplah Allah bagiku Mereka sedih manusia biasa Iya Tapi mereka tahu Bahwa Allah Gak pernah meninggalkannya Jangan sedih Allah bersama dengan kita Jadi orang beriman itu Gak apa-apa Kok selama ada Allah Kita akan baik-baik aja Seperti itu teman-teman sekalian Berikutnya Ayat menghibur lagi nih Sebagai obat Al-Quran Dalam surah Al-Baqarah Ayat 45 Teman-teman lihat Apa kata Allah di sana Dan mohonlah pertolongan Allah Dengan sabar dan sholat Orang-orang beriman Kalau terjadi apa-apa Dalam hidupnya Dia akan sabar Ambil wudu Dia kemudian sholat Bukan malah Apa Misalnya Menyebarkan aib di sosial media Atau Yang lain-lain Tidak Dia cari kebahagiaannya Dengan sabar dan dengan sholat Dia menangis Sepuasnya dan sejadah Teman-teman sekalian Contoh Ya Allah Jahat banget dia pada saya Ya Allah Zolimnya dia pada saya Ya Allah Perkataannya menyakiti saya Ya Allah Ini kan kesedihan juga nih Kalau ada orang yang berbuat buruk pada kita Mengadu kepada Allah Ya Allah Berikan saya kekuatan Untuk bisa memaafkannya Ya Allah Dan berikan hidayah Kepadanya Ya Allah Begitu ya Salah satu contoh Kasusnya Kemudian Ayat juga yang menghibur hati saya Al-Quran sebagai obat Ini kita kadang manusia Punya ayat-ayat favorit Teman-teman sekalian Saya sangat suka ayat ini Surah Ali Imran 139 Dalam surah Ali Imran 139 Allah katakan apa Jangan lemah kata Allah Jangan sedih Padahal kamulah orang yang ditinggikan derajatnya Kalau kamu orang-orang yang beriman Jadi Allah bilang Jangan lemah Jangan sedih Jangan Engkau kan ditinggikan derajatnya Dan satu ayat favorit lagi Banyaklah ayat-ayat Quran Tapi saya ingin berbagi Ayat favorit saya Kalau saya lagi sedih Saya manusia biasa Teman-teman sekalian Saya juga punya kesedihan Yang luar biasa Ketika Dokter Mendiagnosa Anak saya punya Sebuah sindrom Dan kita bolak-balik ke dokter Anak saya diperiksa Dari kepala sampai kaki Nah itu juga Kesedihan juga Tapi saya teringat ayat ini Al-Baqarah 216 Ayat favorit ini Apa kata Allah Boleh jadi kamu benci sesuatu Padahal itulah yang terbaik untukmu Boleh jadi kamu suka sesuatu Padahal itu gak baik untukmu Allah mengetahui Manusia gak mengetahui sama sekali Jadi ayat ini membuat kita berhusnuzon Akan apapun yang Allah takdirkan Dalam kehidupan kita Maka kita akan senantiasa Berperasangka baik kepada Allah Karena kita tahu Bahwa apapun yang kita gak suka Tapi kata Allah Justru itu yang baik untukmu Engkau jadi belajar sabar Engkau jadi belajar tangguh Jadi belajar kuat Jadi belajar tawakal Berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu contoh kasusnya ya Teman-teman sekalian Berikutnya kita akan masuk Bahwa Al-Quran juga adalah obat Untuk orang yang punya penyakit fisik Teman-teman pusing Teman-teman sakit perut Teman-teman sakit tangan Teman-teman baca Al-Fatihah Ini pernah terjadi Di zaman sahabatnya Rasul Di Rukiah Rukiah ya Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran Salah satunya baca Al-Fatihah Atau teman-teman bisa baca Al-Ikhlas Al-Falak Enas Teman-teman tiup Teman-teman letakkan di Atau usapkan di tubuh yang sakit Itu Al-Quran sebagai Ashifa obat bagi tubuh yang sakit Al-Quran juga obat bagi sihir Percaya gak sihir itu ada Orang-orang Indonesia ini Biasanya banyak sihirnya Katanya Jatuh cinta pakai sihir Iri dagangan orang lain laku Pakai sihir Sakit hati pakai sihir Dan lain-lain Jadi menghindari sihir Adalah baca dikir pagi petang Makanya kita diminta untuk baca Dikir pagi petang Karena kita gak tahu Ada orang-orang Atau ada orang-orang jahat Atau ada jin-jin Yang dikirimkan Untuk mencelakakan kita Maka kita bisa selamat dengan Rukiah syariah Nah rukiah syariah itu adalah Yang syariah adalah baca Doa-doa Yang sesuai dengan Petunjuk Allah dan Rasulnya Masih membahas Quran Sebelum kita membahas Mengenai apa yang kita lakukan Di hari-hari Ramadan ini Teman-teman sekalian Untuk bisa dekat dengan Al-Quran pertama Harus baca Al-Quran Harus baca Kenapa? Karena Kata Rasulullah SAW Akan dikatakan Kepada suhib Al-Quran Pada orang yang cinta Quran Di akhirat nanti Bacalah dengan tertil Sebagaimana kau membacanya Di dunia Sesungguhnya kedudukanmu Di hari akhir Berdasarkan ayat-ayat Yang kau baca Jadi nanti tingkatan Syurga itu Bergantung dengan Banyaknya ayat-ayat Yang kau baca Teman-teman sekalian Jadi harus baca Quran Setiap hari Dengan cara Kita diminta baca Quran Dengan tertil Makanya Kalau belajar ngaji Harus pakai guru Harus pakai guru Supaya kita membaca Sesuai yang Dicontohkan oleh Rasulullah SAW Bahkan Sekarang sudah banyak Untuk membaca Sanat kiraah Sanat membaca Jadi kita baca Quran Tapi ada sanatnya Yang bersambung pada Rasulullah Atau teman-teman Sudah hafal Juga ambil sanat Dengan para masyaikh Misalnya Saya pikir di Jepang Juga pasti ada Orang-orang yang Sudah bersanat Teman-teman kejar Guru-guru itu Untuk teman-teman Bisa baca dengan betul Kedua Yang harus dilakukan Kalau teman-teman Mau dekat sama Quran Baca tafsirnya Baca artinya Supaya teman-teman Bisa tadabur Teman-teman paham Ini ayat bahas apa Kenapa dia bisa turun Begitu Kemudian yang ketiga Dengan menghafalkannya Kata Rasul apa Sesungguhnya orang Yang gak punya Hafalan Al-Quran Sama sekali Seperti rumah Yang mau hancur Rumah rusak Jadi harus ada Hafalan Quran Sahabat-sahabat sekalian One day one ayat lah Misalnya Kalau memang susah Untuk menghafalkan Quran Zaman sekarang Anak-anak Anak-anak Pak Ut aja Masya Allah Just 30 Sudah hatam Teman-teman sekalian Karena anak-anak kecil itu Bagai mengukir Di atas batu Ibu-ibu yang sudah berumur Bagai mengukir Di atas air Habis ngapa Lupa lagi Ngapa lupa lagi Karena beban hidupnya Sudah banyak Tapi insya Allah Insya Allah Selama sungguh-sungguh Menjadi wajah Insya Allah Akan berhasil Bisa Dengan kesabaran Dengan ketekunan Seperti itu Kemudian yang keempat Banyak mendengarkan Al-Quran Kalau kita sudah sibuk Dengan Quran Kita gak punya Waktu lagi Mendengarkan lagu-lagu Yang gak ada manfaatnya Kita akan sibuk Kuping kita akan terbiasa Dengar Quran Kalau udah Sering dengar Quran Sering berinteraksi dengan Quran Dengar lagu-lagu Teman-teman pasti gelisah Kenapa? Karena di dalamnya Teman-teman lupa dikir Tapi kalau gak pernah baca Quran Dengar lagu Yang menikmati lagu Tapi kalau hari-harinya Quran Tiba-tiba dengar lagu Berlama-lama Pasti teman-teman gelisah Karena teman-teman lupa dikir Di situ Kemudian yang ke Lima adalah Untuk bisa dekat sama Al-Quran Bertindak sesuai dengan Al-Quran Ahlul Quran Allah itu kan punya keluarga Dari kalangan manusia Yaitu para pencinta Quran Bukan sekadar hafal Quran saja Hafal Quran itu banyak Penghafal Quran itu banyak Tapi Berakhlak Al-Quran Kemudian dengan mengajarkannya Berikutnya Kalau mau dekat dengan Quran Di Ramadan ini Teman-teman bisa belajar Dan kembali mengajarkan Al-Quran Kata Rasulullah apa? Khoi rukum Mentiya alam al-Quran Wa alamahu Sebaik-baik orang Adalah orang yang belajar Quran Dan kembali Mengajarkan Al-Quran Ngajarin adik Ngajarin anak Di rumah Ngajarin temankah Pokoknya Kita ngajarin Quran Itu membuat kita istiqamah Bersama dengan Quran Jadi apa yang kita tahu Misalnya teman-teman nih Disini Sebagian Misalnya Saya kan taunya ikro aja Yaudah Gak apa-apa Ngajarin ikro kepada yang lain Yang di bawah kita Maksudnya ya Teman-teman bisa ikro nih Udah pasti nih Sampai ikro 6 Atau metode Quran lainnya ya Teman-teman Ngajar Kepada orang yang Di bawah kita Misalnya Anak-anak kah Atau adek-adek kah Atau teman-teman yang Mu'alaf kah Yang baru mengenal Kuruf hijai ya Tapi teman-teman Ajarkan Quran Jadi spirit Belajar dan mengajarkan karim Bisa belajar Quran Teman-teman sekalian Apalagi di Ramadan ini Pertama dia harus ikhlas Dia semata-mata dilakukan lillah Karena Allah Imam Malik rahimahullah Mengatakan Sahabat sekalian Segala sesuatu yang kau lakukan Karena Allah Akan berkelanjutan Yang dilakukan bukan Karena Allah Akan putus dan berhenti Jadi kalau engkau Ingin taatnya Karena Allah Allah bantu Akan taat Ingin mendirikan masjid Di Jepang Karena Allah Allah bantu insyaAllah Ingin yang lain-lain Karena Allah Allah bantu Tapi kalau bukan karena Allah Karena popularitas Karena ingin dicintai orang Karena ingin disebut Sebagai orang yang soleh Orang berilam Dan sebagainya Allah putuskan dia Di tengah jalan Kedua Teman-teman sekalian Untuk bisa dekat dengan Quran Beramal soleh di bulan suci Ramadan Ini Jauhkan diri dari maksiat Maksiat itu membuat kita Malas beribadah Kemarin ada yang tanya Saya sudah dengar Ceramah banyak banget Tapi kok saya susah ya Baca Quran Saya susah ya untuk sholat Saya susah ya untuk Melakukan amal soleh lainnya Kenapa? Karena masih ada maksiat Yang dikerjakan Maksiat membuat kita Malas beramal soleh Maksiat membuat kita Susah untuk belajar Quran Dan susah Ngafalin Quran Kalau teman-teman Mengafalin Quran Maksiat membuat kita Susah untuk Bangun yang mulail Malas Kenapa? Ke Pembahasan berikutnya Teman-teman sekalian Ada Orang-orang yang merugi Di bulan suci Ramadan ini Siapakah mereka yang rugi Di bulan suci Ramadan? Mereka yang Melaksanakan Ramadan Tanpa ilmu Makanya Kita disuruh belajar Dengar kajian Baca kitab Baca buku Supaya kita ngerti Kalau kita punya ilmunya Kita akan termotivasi Ingat Kisah 99 orang Yang membunuh 99 orang Dia mau taubat Teman-teman sekalian Ini dikisahkan dalam Hadis Kemudian orang ini Marah Dibunuhlah orang itu 100 orang Kemudian dia datang lagi Pembunuh ini Ke orang yang berilmu Yang bijaksana Orang berilmu ini Mengatakan Tentu saja Allah bisa mengampuni dosamu Dengan syarat Engkau pindah Jangan di tempat Yang penuh maksiat Pindah hijrah Ke tempat yang lebih baik Supaya dapat pergaulan Lebih baik Akhirnya orang ini Meninggal dunia Dan ketika diukur Jaraknya Jarak jasadnya Lebih dekat Dengan tempat hijrahnya Akhirnya dia masuk Syurga Allah Jadi Perusak Ramadan Adalah Kalau dia tanpa ilmu Dia akan banyak Menyanyiakan Ibadah di bulan Suci Ramadan Misal Contohnya Misalnya Solat Tarawih Kalau orang berilmu Dia tahu Kalau solat Tarawih Sama imam Dari awal sampai akhir Dinilai kita Solat Tapi ada orang-orang Yang Dikiranya itu Lebih afdal Padahal Rasulullah S.A.W. ingatkan Bahwa Kalau kita solat Sama imam Sampai akhir Di Tarawih Kita akan dinilai Sebagai solat Semalaman penuh Jadi Kalau kita berilmu Kita semangat Teman-teman sekalian Mengerjakan ibadah Dan ingat Syarat diterimanya Ibadah itu Adalah ikhlas Karena Allah Dan itibak Mengikuti apa yang Dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Jadi Perusak Ramadan Pertama tanpa ilmu Kedua Perusak Ramadan Adalah Masih meneruskan Maksiat Kata Rasul Apa? Betapa banyak Orang yang berpuasa Namun dia Tidak mendapatkan Puasanya Kecuali rasa lapar Dan haus saja Karena masih Melakukan Maksiat Atau hadis yang lain Rasulullah katakan Barang siapa Yang tidak meninggalkan Perkataan dusta Malah mengamalkan Kata-kata yang Tidak ada Manfaatnya Bicara terlalu banyak Tidak ada manfaatnya Maka Allah Tidak butuh Lapar dan hausnya Dia Jadi ada jenis orang Yang caranya sangat banyak Saking banyaknya bicara Banyak dosanya Teman-teman sekalian Karena di dalamnya Ada ribah Mungkin ngomongin orang Ngomongin sesuatu yang fitnah Dan sebagainya Ya Dan juga tadi Saya ingatkan Rasul juga ingatkan Bahwa kuasa itu Tidak cuma menahan Makan dan haus saja Tapi juga menahan Lawu Perkataan sia-sia Dan rafat Perkataan yang jorok Antara laki-laki dan perempuan Itu yang tidak boleh kita Kemudian Rasul ingatkan Teman-teman sekalian Celakalah orang Salah satunya adalah Ketika berlalunya Bulan suci Ramadan Dia tidak mendapatkan Ampunan dari Allah S.W.T Selainnya Ada orang tua Dia tidak berbakti Kemudian Rasul juga katakan Celaka ketika Disebutkan nama Rasul Tidak berselawat kepada Rasulullah S.W.T Tapi Rasul ingatkan Celaka nih orang-orang Udah lah di bulan suci Ramadan Satu bulan Allah begitu banyak Obrol pahala Allah kabulkan Doa Allah ampuni dosa Tidak dapat juga Ampunan Allah Artinya Masih maksiat juga Di Ramadan Padahal sudah diingatkan Berkali-kali Maka kata Rasul Celakalah orang-orang Yang seperti ini Sudah dikasih Kesempatan Orang-orang soleh Selafus soleh 6 bulan sebelum Ramadan Mereka berdoa Agar umurnya disampaikan Di Ramadan Setelah Ramadan Maksimal Ramadan 6 bulan berikutnya Doa sungguh-sungguh Agar amal ibadah Diterima di bulan suci Ramadan Tapi ada jenis orang-orang Yang sangat lalai di Ramadan Sudah dikasih tunjuk Ini orang ada ibadah Di depan matanya Masih lalai juga Jadi kata Rasul Celakalah orang-orang Yang seperti ini Ketiga Orang yang rugi Di bulan suci Ramadan Pelit sama harta Orang yang pelit sama harta Padahal Rasulullah S.A.W. ingatkan Bahwa Di bulan suci Ramadan Adalah waktunya Untuk bersodakan Dan Rasul Ingatkan bahwa Ada orang-orang Yang akan mendapatkan Syurga Allah S.W.T Yaitu orang-orang yang Ketika dia bicara benar Orang-orang yang memberi makan Orang-orang yang Selantiasa puasa Dan sholat Pada malam hari Di waktu manusia tidur Orang-orang ini akan Mendapatkan syurga dari Allah S.W.T Dimana di dalam syurga itu Ada kamar-kamar Yang bagian luarnya Terlihat dari bagian dalam Dan bagian dalamnya Terlihat dari bagian luar Jadi disini kita lihat Bahwa orang yang merugi Di bulan suci Ramadan Orang yang Masih pelit Tumpuk itu hartanya Berbagi teman-teman sekalian Sesungguhnya ketika Engkau sedekah Itulah Tabunganmu yang sesungguhnya Di hari akhir Saya banyak teman-teman sekalian Saya jumpai orang-orang kaya Yang tahu Itu banyak banget Orang-orang kaya Yang Sombong banyak Tapi orang-orang kaya Yang tahu Waduh itu banyak banget Sederhana hidupnya Saya ceritain teman-teman sekalian Beliau ini seorang Trillioner Punya pabrik Punya pabrik Orang kaya raya sekali Ketika saya bicara pada beliau Yang beliau katakan Saya ini sangat takut Dengan fitnah harta Saya takut harta ini Membuat Antar keluarga jadi ribut Atau saya takut Dengan harta ini Membuat saya lupa Kepada Allah S.W.T Dan Anak-anak saya semuanya Saya masukkan Kepada Pesantren sederhana Teman-teman sekalian Jadi anak-anaknya itu Dimasukkan ke pesantren Yang sederhana Dia mengatakan Agar anak-anak saya tahu Artinya bergi kemarin Lagi di bulan Secara Ramadan Adalah Orang yang masih pelit Sama harta Allah kasih kaya raya Pada dirimu Teman-teman sekalian Adalah Harusnya menjadikan Engkau takut Pioner ya Allah Duitnya gak berseri Teman-teman sekalian Tapi beliau takut Dengan hartanya Maka beliau banyak Menyedekahkan Semakin disedekahkan Semakin Banyak hartanya Allah Teman-teman lihat Dalam surah Al-Baqarah 261 Ketika kita menginfakkan Harta di jalan Allah Allah lipat gandakan Sampai 700 kali lipat Jadi Abdurrahman bin Afi Ini takut Ketika Banyak hartanya Karena tahu Dihisapnya lama Dari mana harta ini Didapatkan Kemana harta ini Akan diberikan Begitu Di pertanyaan nanti Di hari akhir Jadi kembali lagi Yang ketiga tadi Perusak Ramadan adalah Pelit dengan harta Yang keempat Perusak Ramadan Puasa tapi Tidak sholat Banyak ini terjadi Orang-orang Malah lebih Contoh Bergembira Buka puasa Bergembira Buka puasa Bahagia Tapi tidak sholat Maghribnya lewat Bagaimana mungkin Ini bisa terjadi Jadi perusak Amal ibadah Perusak Ramadan Adalah dia puasa Kemudian tidak sholat Bagaimana bisa Teman-teman sekalian Kalau kita lihat Ada seorang pakar fikih Kerajaan Arab Saudi Namanya Sheikh Muhammad bin Suri Al-Ufaymin Beliau katakan Orang puasa Tapi tidak sholat Puasanya tidak diterima Oleh Allah SWT Karena orang yang tidak sholat Berarti dia Meninggalkan agama Allah SWT Begitu katanya Yang kelima Perusak Ramadan Adalah sholat tarawih Yang super Duper Ngebut Ngebut banget Bacaannya Ngebut banget Gerakannya Tidak tahu itu gerakannya apa Padahal kita diminta Untuk sholat Dengan Dengan tenang Teman-teman sekalian Rasulullah ingatkan Bahwa Rasul melarang Orang yang Mukhtasiran Mukhtasiran Apa itu Mukhtasiran Maka Ibnu Hajar Menjelaskan Sebagian ulama Menafsirkan Mukhtasiran Yang sebut Rasul ini Adalah Orang yang sholat Tapi sholatnya Tidak tenang Sholatnya buru-buru Sholatnya ngebut Kemudian yang ke-enam Apa sih Perusak Ramadan Yang ke-enam Yang ke-enam adalah Orang-orang yang Melakukan hal-hal Yang gak ada gunanya Contoh Gak ada gunanya apa Nonton film Korea Nonton drama Korea Ini untuk anak-anak muda Dan ibu-ibu muda Ini biasanya masih gemar Menonton film-film Korea Saya ingat banget Tahun lalu Itu ada film Sinaturan Korea Drama Korea Yang booming Apa sih yang Merit-merit itu Judulnya tuh 16 episode tuh The world of the merit Atau apa Begitulah Tapi itu tahun lalu Saya ingat banget Itu tahun lalu Teman-teman sekalian Ada orang yang menghabiskan Ramadannya Dengan nonton drama Korea Ya Allah Ya padahal Diminta banyak Ibadah Tapi dia banyak Nonton film Korea Nonton drama Korea Itu addicted loh Apa Apa tuh addicted itu Dia Ketagihan Teman-teman sekalian Kenapa sih bilang begitu Karena saya dulu Korbannya juga Dulu sempat suka Nonton drama Korea Abis itu ya Allah Gak bisa ngerjain apa-apa nih Akhirnya stop Gak mau lihat lagi Daripada ngelihat Episode penasaran Episode berikutnya Mending gak usah sama sekali Terakhir Teman-teman sekalian Akhir Ramadan Sekarang ini tanggal 7 Mei Di hari ke-25 Ramadan Maka janganlah kita menyangka Bahwa Kita sudah lepas Dari kewajiban-kewajiban Kita menyangka Bahwa taat itu Hanya di Ramadan saja Kita menyangka Sebentar lagi kita lulus Udah gak perlu lagi Tarawi Gak perlu lagi Tadarus Gak perlu lagi Som dan sebagainya Janganlah begitu Teman-teman sekalian Karena Balik dalam kehidupan kita Untuk memperbaiki diri kita Lebih baik daripada sebelumnya Syarat Tanda diterimanya Ibadah di bulan Secara Ramadan Adalah Membuahkan kebaikan-kebaikan Di bulan-bulan berikutnya Jadi kalau Ramadan ini Teman-teman sudah Tadarus Baca Quran Maka pasca Ramadan Ba'adah Ramadan Teman-teman tetap baca Quran Teman-teman Yang mulail nih Menghidupkan malam Teman-teman Salat malam Tahajud Maka Ba'adah Ramadan Teman-teman lakukan itu juga Kemudian Apalagi yang teman-teman lakukan Som Teman-teman Som Ramadan Teman-teman Ba'adah Ramadan Teman-teman bisa mulai Som Senin Kamis Atau mungkin Sudah ada yang puasa Daud Masya Allah Hari ini puasa besok Enggak Hari ini puasa besok Enggak Jadi tanda diterima ibadah Di bulan suci Ramadan Adalah ketika membuahkan Membuahkan Amalan-amalan Baik Di berikutnya Ada seorang ulama Berkata begini Teman-teman sekalian Sejelek-jeleknya kaum Adalah yang mengenal Allah Hanya di bulan Ramadan Saja Ingatlah Orang salih yang sejati Adalah Dia beribadah Bersungguh-sungguh Sepanjang tahun Sepanjang tahun Dan kita lihat Dari jarak ayat ke-99 Allah SWT ingatkan Kalau tanya kita Ini ibadah Sampai kapan sih Maka apa kata Allah Ibadah sampai kapan Dalam surah Al-Hijr Ayat 99 Allah SWT ingatkan A'udzubillahimna syiwabinurajim Wa'amudurab Bekahatta Ya'tiyakal yaqin Dan sembahlah Rabbmu Sampai datang Kematianmu Kita diminta Untuk ibadah Sampai akhir Teman-teman sekalian Sampai mati Teman-teman sekalian Maka Hasan Al-Basri Mengatakan Allah tidak Menjadikan Batasan waktu Untuk beramal Bagi seorang mu'min Kecuali Kematian Setelah kematian Sudah selesai Tapi sebelum Kematian ini ada Pada diri kita Maka berjuang Untuk terus Memaksakan diri kita Untuk terus beribadah Kepada Allah SWT Dan Akhlak yang harus kita miliki Adalah Tawadu Yaitu Senantiasa merasa kurang Dengan amal ibadah Yang kita kerjakan Jadi gak boleh Kita bilang Oh saya udah 30 hari Fulni gak pernah Gak pernah Bolong nih Tarawihnya Puasanya gak pernah Bolong segala macam Dan membuat kita jumawah Jangan Justru yang harus kita lakukan Adalah perasaan kurang Terus-menerus Teman-teman sekalian Kenapa? Karena kita gak tahu Apakah puasa kita Diterima oleh Allah Wallahu'alam Tarawih teman-teman Diterimakah oleh Allah Wallahu'alam Tarawih teman-teman Diterima gak oleh Allah Gak tahu juga kita Kita gak tahu Teman-teman sekalian Apakah amal ibadah kita Diterima oleh Allah Kita gak tahu Makanya orang-orang Salih itu biasanya Ketakutan Ada khauf dan roja Ada rasa takut Dan harap Ketika melakukan amal Takut ibadahnya Gak diterima Kenapa? Karena Allah hanya Menerima ibadah Orang-orang yang Bertakwas Saja Surah Al-Ma'idah 27 Allah SWT berfirman A'udzubillahimina syaitanurajim Indama yataqabbalullahu Binal muttaqin Sesungguhnya Allah Hanya menerima Amalan orang-orang Bertakwas saja Tadi pagi saya sudah Tau sias Saya menyampaikan ini juga Saya ulang pada hari ini Teman-teman sekalian Orang bertakwa itu apa Ciri-cirinya Teman-teman lihat dalam Surah Ali Imran 133-135 Di situ cirinya adalah Pertama berinfak Di waktu lapang Di waktu sempit Kedua ciri orang bertakwa Mampu menahan amarahnya Dia tidak temperament Dia tidak cepat marah Dia mampu Dia stabil kondisi emosionalnya Mampu menahan amarah Ketiga Dia mampu Memaafkan kesalahan orang lain Ini ciri orang bertakwa nih Susah nih Orang yang sudah zolong sama kita Kita mampu Memaafkan kesalahan orang lain Tidak mudah Abu Bakar Asidik Tidak bisa maafkan Kesalahan orang yang sudah Memfitnah anaknya Siti Aisyah Padahal orang ini sudah Dibantu secara ekonomi Sama Abu Bakar Asidik Tapi Allah menegur Abu Bakar Asidik Supaya memaafkan orang tersebut Gak mudah teman-teman sekalian Ini ciri orang bertakwa Keempat ciri orang bertakwa Beramal salih Dia suka berbuat kebaikan Wallahu yuhibbul muhsinin Dia suka berbuat kebaikan Kelima dia senantiasa bertawabat Ini ciri dalam Ali Amran 133-135 Ciri orang bertakwa Oleh karena itu Sahabat sekalian Masih ada sisa waktu Di lima hari ini Untuk kita bersungguh-sungguh Dengan Ramadan kita Seorang teman mengirim pesan Kepada saya Kalimatnya adalah Sebentar lagi aku akan pergi Jaga iman baik-baik ya Jadi seolah-olah Ramadan berkata Sebentar lagi Sebentar lagi Aku akan pergi Jaga iman baik-baiknya Terasa akan pergi Kemudian teman-teman sekalian Renungan kita di akhir Ramadan ini Adalah bahwa Kita harus bertanya Kepada diri kita sendiri Tadi ya Apakah solat kita diterima oleh Allah Apakah telawah kita diterima oleh Allah Apakah kuasa kita diterima oleh Allah Kita gak tahu teman-teman sekalian Yang bisa kita lakukan adalah Berharap dan berbanyak doa Kepada Allah SWT Ada sebuah perkataan Manis dari Ibnu Rajab Mengenai akhir Ramadan Pesan dengan Ramadan Yang semoga teman-teman Bisa merenungi kalimat-kalimat Dari Ibnu Rajab ini Beliau mengatakan Selamat jalan Wahai Ramadan Wahai hamba Allah Ramadan Telah bersiap-siap Untuk berangkat Tidak ada lagi yang tersisa Kecuali Waktu yang sangat singkat Barang siapa yang telah Melakukan kebaikan Selama Ramadan ini Hendaklah dia Dan menyempurnakan Kebaikan itu Di sisa waktu ini Barang siapa yang malah sebaliknya Lalai dengan Ramadan Maka perbaikilah Di waktu yang tersisa ini Karena ingatlah Bahwa amalan Dinilai dari Akhirnya Amalan itu Dinilai dari akhirnya Manfaatkanlah malam-malam Di bulan suci Ramadan Yang tersisa ini Dan lakukanlah Amal solih Yang dapat memberikan Kesaksian Kepadamu nanti Di hari akhir Ibnu Rajab juga berkata Betapa banyak nasihat Yang telah diberikan Kepada orang-orang yang malang Namun tidak juga Ada manfaat baginya Dia telah diajak Untuk melakukan Betapa sering dia Dengan mata kepala dia sendiri Melihat orang-orang Mendekatkan diri kepada Allah Dengan penuh semangat Dia malah semakin jauh Daripada Allah SWT Sehingga waktu telah Semakin sempit Waktu telah semakin berakhir Kemurkaan Allah pun Akan datang untuknya Dan dia pun menyesal Akan kelalainnya Pada saat penyesalan Tidak lagi bermanfaat Dan kesempatan Memperbaiki diri telah hilang Begitulah teman-teman sekalian Jadi di akhir Ramadan ini Terlalu banyak hadis-hadis Yang bertebaran Bahwa Allah mengampuni Dosa-dosa kita Apa kata Allah SWT Apa kata Rasulullah SAW Mengenai hadis-hadis Yang berkenaan Bahwa Allah mengampuni Dosa-dosa kita Redaksinya hampir sama Ingat apa kata Rasulullah Barang siapa yang berpuasa Di bulan suci Ramadan Karena iman Dan mengharapkan pahala Dari Allah SWT Allah mengampuni Dosa-dosa kita Yang kemarin-kemarin Teman-teman sekalian Dosa kita banyak Akibat kebodohan kita Akibat ketidaktahuan kita Banyak sahabat sekalian Allah ampuni Selama kita puasa Di bulan suci Ramadan Dengan iman Dan mengharap pahala dari Allah Rasulullah juga berkata Barang siapa yang melakukan Tarawih Karena iman Dan mengharapkan pahala Dari Allah Allah ampuni Dosa-dosa yang kemarin Sama juga Rasulullah juga bersabda Barang siapa yang melaksanakan Solat di Laylatul Qadar Karena iman Dan mengharapkan pahala Dari Allah SWT Allah ampuni Dosa-dosa Jadi orang yang Orang yang puasa Orang yang Tarawih Orang yang Melakukan Ibadah di Laylatul Qadar Allah ampuni Dosa-dosa yang kemarin Kita ini banyak dosa Teman-teman sekalian Hanya saja Allah menutupi Kesalahan kita Di depan mata manusia Jadi orang lihat Ya Allah Soleh banget ya Pemuda ini Solehah banget ya Teman-teman ini Padahal dosa kita banyak Kita yang paling tahu Seberapa banyak dosa kita Betapa kotornya Diri kita Kita yang tahu Teman-teman sekalian Dan Rasulullah Allah ingatkan Allah ampuni dosa kita Yang kemarin Selama engkau puasa Sungguh-sungguh Engkau sholat tarawih Betul-betul Engkau menghidupkan Malam di Laylatul Qadar Dengan sungguh-sungguh Allah mengampuni Dosa-dosa kita Begitulah teman-teman sekalian Sampai nanti InsyaAllah Ketika Allah takdirkan Sampai kita Di malam takbiran Teman-teman sekalian Kenapa kita bertakbir Karena takbir itu Adalah sarannya Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La inaha ina Allah Wallahu akbar Allahu akbar Wallillah Alhamdulillah Kita diminta bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berterima kasih pada Allah Makasih ya Allah Dikasih kesempatan Sebulan ini Ya Allah Saya bisa sum ya Allah Saya bisa tarawih ya Allah Saya bisa tadarus Quran Hatam Quran ya Allah Baca Quran ya Allah Saya bisa tahajud ya Allah Berterima kasih kepada Allah Dengan takbir teman-teman sekalian Dan Orang-orang menyangka Hari Raya Aidilfitri Hari Raya itu adalah Hari menuju kemenangan Betul Hari Raya adalah hari kemenangan Bagi orang-orang yang sudah Totalitas Ramadonnya di sebulan ini Bagaimana mungkin Hari Raya Aidilfitri Menjadi hari kemenangan Bagi orang-orang yang Duhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana mungkin Dia mengatakan hari Raya Hari kemenangan Ketika dia tidak betul-betul Dengan tarawihnya Tidak sungguh-sungguh Dengan puasanya Masih mengerjakan maksiat Kemudian dia katakan Hari meraih kemenangan Bagaimana mungkin Teman-teman sekalian Kemudian kita tahu Bahwa bulan Hari Raya itu adalah Harusnya Seseorang itu Seperti bayi yang baru lahir Hari menuju kepada Kesucian Ini dimiliki oleh Orang-orang yang sudah Bertobat Betul-betul Dari dosa besar Maupun dosa kecilnya Menghentikan perbuatan Dosa-dosanya Dia jadi diri yang baru Baru dia bisa katakan Hari Raya adalah Hari yang Suci Hari Raya adalah hari Seperti bayi yang baru lahir Karena pada saat kita Menuju ke lapangan Pada saat hari Raya Allah itu berkata Teman-teman sekalian Wahai hambaku Puasa kalian adalah untukku Wahai hambaku Salat kalian adalah untukku Kembalilah kalian semua Dalam keadaan Mendapatkan ampunanku Itu didapatkan oleh Orang-orang yang Sungguh-sungguh dia Bersungguh-sungguh dia Di Ramadan ini Maka Sahabat sekalian Bagaimana mungkin Seseorang bisa mengatakan Hari Raya adalah Hari kemenangan Sedangkan hak-hak Allah Tidak dia pedulikan Selama Di bulan suci Ramadan Bagaimana dia mengatakan Hari Raya adalah Hari yang fitri Hari yang suci Sementara dia Masih melakukan Kedurhakaan Kepada Allah Maka mudah-mudahan Ramadan yang tersisa ini Kita bersungguh-sungguh Jangan tinggalkan Tarawih Teman-teman sekalian Mulai bangun Sebelum sahur Bangun Dua rokaatlah setidaknya Untuk teman-teman Bermunajat kepada Allah Menangisi dosa-dosa kita Mumpung Ramadan ini Masih ada Sampai nanti Insya Allah Kita mulai bisa mengatakan Di hari raya Semoga Allah Menerima amalan kami Semoga Allah Menerima amalan kalian Karena kesembuhan kita Selama beribadah Di bulan suci Ramadan Wallahu'alam Baik teman-teman sekalian Alhamdulillah Selesai sudah Tausiah singkat saya Mengenai bulan suci Ramadan Mudah-mudahan Bisa menggugah Perasaan teman-teman semua Lebih bersemangat lagi Ada waktu tersisa nih Sebentar lagi tersisa Banyak becah Qur'annya Banyak yang mulailnya Somnya betul-betul dilaksanakan Semoga kita termasuk Dengan orang-orang yang bersih Tanpa dosa Di hari raya kemenangan nanti Insya Allah Terima kasih Saya akan serahkan kembali Kepada moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih